Sebelum nonton video ini, please subscribe this channel, supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang menarik dan bermanfaat ya. Thanks! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Tahma Sharing. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas exercise 20 ya. So, nomor 1 correct, nomor 2 incorrect, nomor 2 incorrect, nomor 4 correct, dan 5 correct. Now, we are going to continue to the next skill. It is skill 21. Make verbs agree after expressions of quantity. Ya, jadi membuat verb itu sesuai dengan ungkapan atau ekspresi kuantitas ya. Oke, so, when the subject is an expression of quantity, such as all, most, or some, followed by the preposition of, it can be singular or plural, depending on what follows the preposition of. Ya, jadi ketika subjeknya itu adalah ekspresi kuantitas, seperti all, most, or some, gitu ya, yang diikuti oleh of, seperti most of, atau all of, gitu ya, it can be singular or plural, ya, jadi subjeknya itu bisa saja singular atau plural, tergantung apa yang mengikutinya, gitu ya, tergantung apa yang mengikuti preposisinya itu. For example, all of the book was interesting. Oke, disini kan subjeknya all, ya, setelah all, itu diikuti oleh preposisi of, dan ini the book, objek preposisi ya. Nah, disini booknya singular ya, jadi meskipun ini all, tapi karena ini singular, maka verbnya harus mengikuti singular, ya, mengikuti objek of preposisi. Nah, berbeda dengan kalimat yang kedua, all of the books were interesting. Nah, setelah all of, disini diikuti oleh the books, ya, plural, the books, makanya disini menggunakan were, were interesting, karena were itu plural, mengikuti objek of preposisi, the books, ya, dan ini betul, ya, dua-duanya betul. How about this? All of the information was interesting. Nah, ketika kita menggunakan information, dan information-nya itu adalah uncountable, dan uncountable itu kan selalu singular, ya, makanya disini, was interesting. That's it, ya. So, helpful tips, identify the subject and the verb of sentence. Kita setiap mendapatkan pertanyaan mengenai structure, kita harus selalu bisa mengidentifikasi mana subjeknya dan verbnya, gitu ya. When an expression of quantity is the subject, ketika ungkapan kuantitas itu sebagai subjeknya, seperti all, many, gitu ya, the verb agrees with the object of preposition. Jadi, verbnya itu harus mengikuti atau sesuai dengan objek preposisinya. Nah, seperti ini. All, more, some, half, kemudian pakai off, ya, disini. Kemudian disini ada objeknya, nah, verbnya harus sesuai dengan objek. Oke, supaya lebih jelas, kita lihat exercise. Exercise 20, ya. Each of the following sentences has a quantity expression as the subject. Masing-masing kalimat berikut memiliki ungkapan kuantitas sebagai subjek, ya. Underline the subject once and the verbs twice. Garis bawahi subjeknya sekali, verbnya dua kali. Circle the objects that the verbs agree with. Tingkari objek di mana verbnya sesuai dengan objek tersebut, gitu ya. Then, indicate if the sentences are correct or incorrect. Kita harus tentukan juga apakah kalimatnya itu tepat atau tidak tepat. Now, number one. The witnesses saw the most of the fire in the hills was extinguished, ya. Oke, kita identifikasi dulu subjeknya mana, verbnya mana. Subjeknya adalah ini ya, ini sebetulnya kalimatnya bertingkat, ya. Jadi, ada dua klausa disini. The witness saw, ya. Disini kemudian ada that. Kemudian most of the fire, ini subjek kedua, klausa kedua. In the hills was extinguished, sampai situ, ya. Oke, nah. Untuk the witness saw, itu kan klausa yang pertama. Nah, yang dipertanyakan adalah klausa keduanya, ya. So that, most of the fire. Nah, ini kan subjek dari klausa yang kedua. Most of the fire. Sebagian besar apinya itu, api yang dibukit dipadamkan, gitu, ya. Nah, ketika disini most, diikuti oleh benda fire, dan itu uncountable, dan uncountable itu selalu diikuti oleh verb yang singular. Makanya disini, menggunakan was, ya. So, this sentence is correct. Karena sudah menggunakan verb yang tepat, ya. Most of the fire in the hills was. Yes, was-nya mengikuti fire. Oke. Now, number two. Some of the animals from the zoo was released into the animal reserve. Oke. Subjeknya disini, some of the animals, ya. Disini ada some, gitu, ya. Diikuti oleh of, dan setelah of, diikuti oleh noun, plural, ya. Plural noun, animal. Kemudian, disini, from the zoo, was released. Verbnya adalah was released. Was, ya. Apakah verbnya ini sudah sesuai dengan subjeknya, some of the animals. Perlu diingat bahwa, kalau subjeknya, inspiration of quantifier, ya. Quantifier atau quantity, quantity, sum, yang dilihatnya itu, kata setelah, of-nya. Berarti ini, animals, plural. Makanya disini seharusnya verbnya plural juga. Tapi ini tidak. So, the answer is incorrect. Karena, was-nya disini harusnya were, gitu, ya. Oke. Nomor nomor three. All of the students in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term papers next Monday. Oke. Nah, disini subjeknya all of the students, ya. All. Diikuti of the students. Dan verbnya adalah is required. Apakah betul? Is. Dan disini objek preposisinya itu, ya. Kata yang setelah of-nya adalah students plural. Jadi, jawabannya jelas, incorrect. Ya, incorrect. Harusnya, disini, jangan is, tetapi menggunakan are, gitu ya. Are required. Oke, nomor four. How of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Oke. Nah, disini correct. Kenapa correct? Karena, subjeknya kan half of the food, ya. Disini food dan verbnya adalah are. Kenapa correct? Karena, perlu kita ketahui bahwa, food itu adalah general noun. Ya, kata benda yang umum, seperti food, furniture, animal, kayak gitu. Itu adalah kata benda yang kelihatannya seperti singular, tetapi mengandung arti banyak, karena umum, gitu ya. Klasifikasi benda umum, jadi secara grammatical itu plural. Makanya disini, ketika hal of the food that we are serving to the guests are, itu betul, ya. Oke, so, let's go to the next skill. Kita lanjutkan ke skill selanjutnya. Skill 23. Make verbs agree after certain words, ya. Membuat verb itu sesuai dengan, sesuai dengan kata setelah, 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 after certain words setelah kata-kata tertentu, gitu ya. Oke, next. Certain words in English are always grammatically singular, even though they might have plural meanings. Ya, dalam beberapa kata bahasa Inggris, selalu, secara grammar itu singular, meskipun, mereka mungkin memiliki makna yang plural. Contohnya, everybody. Everybody itu kan, mengarah ke banyak orang, gitu ya. Tetapi, secara grammar ini adalah singular, ya. Jadi, ketika bilang, everybody are going to the theater, apakah ini betul? Menggunakan are, ini kurang tepat. Kenapa? Karena everybody itu selalu, dianggap, grammatically singular, ya. Berarti, secara grammar selalu singular. Makanya, harusnya, is going, gitu ya. Oke. And then, these words are grammatically singular, so, they take singular verbs. Ya, kata-kata berikut ini adalah, secara gramarnya singular, makanya, mereka selalu, menggunakan verb yang singular juga. Kata-katanya adalah, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something. Nah, ini semua, selalu, diikuti, oleh, verb yang singular, ya. Kalau menggunakan is, gitu ya, selalu is, tidak are, gitu ya. Kalau verb, verbnya berarti tambahkan is, seperti itu. Oke, so, helpful tips, identify the subject and the verb of sentence. Ya, identifikasi subject dan verb, dari kalimat tersebut, dan make sure that the subject agrees with the verb. Kita harus pastikan bahwa subjectnya itu sesuai dengan verbnya. Alright, kita langsung ke exercise 23. Latihan ke-23 ya. Each of the following sentences contains one of the words that are grammatically singular, but have plural meanings. Masing-masing kalimat berikut berisi satu atau satu kata atau lebih yang secara grammar itu singular, tetapi maknanya plural, gitu ya. Underline these words once, and underline the verbs twice. Ya, kita harus menggaris bawahi, katanya itu satu kali, dan, verbnya itu dua kali, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Kemudian kita harus menunjukkan apakah kalimatnya correct or incorrect. Number one, It is impossible to believe that somebody actually admired that man, gitu ya. Di sini kan, It is impossible to believe, ya. Ini satu klausa. Kemudian dari that sampai man itu klausa yang kedua, ya. Nah, berarti yang bermasalah, yang ada sambadinya adalah klausa yang kedua, ya. That somebody, itu kan subjeknya, actually admired that man. Verbnya adalah admire. Sedangkan, subjeknya sambadi. Harus diingat bahwa sambadi selalu, secara grammar itu singular. Makanya di sini verbnya harusnya pakai, admirers, ya pakai S. Ya, this sentence is incorrect. Number two, each of the doctors in the building needs to have a separate reception area. Oke, di sini subjeknya each, ya. Each of the doctors. Setelah each, diikuti oleh of doctors in the building needs, ya. Nah, kalau tadi all, gitu ya, all, of, gitu, most, of, itu yang di, harus diikutinya adalah objek preposisinya setelah of. Tapi kalau each ini, tetap each-nya dianggap singular. Makanya di sini verbnya harus pakai S. So, that's correct. Each of the doctors in the building needs, ya. Correct. Now, number three, The president felt that no one were better suited for the position of chief staff advisor. Oke. Di sini, the president felt that, gitu ya. Itu kalau saya yang pertama. Kemudian kalau saya selanjutnya, no one were better suited for the position of chief staff advisor. Oke, no one. Nah, no one itu kan dianggap singular, ya, tadi. Tapi verbnya itu word. Apakah ini sesuai? I'm so sorry it's incorrect, ya. Karena kalau singular verb harusnya menggunakan was, gitu ya. Wordnya diganti oleh was. Oke, number four. Everybody participating in the fundraiser are to turn in the tickets by eight o'clock, ya. Oke, subjeknya everybody. Kemudian, setiap orang atau semua orang yang berpartisipasi di dalam fundraiser are. Oke, verbnya adalah are. Apakah ini betul? Ya, tadi perlu diingat bahwa everybody dianggap secara grammar itu singular, makanya ini harusnya is, ya. Ini correct. Dan are-nya harusnya kita menggunakan is. Oke, so, so, what we have learned today? Today we have learned three scales. Scale 20, 21, and 23. Scale 20, atau strategi yang ke-20, yaitu make verbs agree after prepositional phrase. Buatlah verb itu sesuai setelah perasaan preposisi, ya. Seperti tadi, the key to the door is, gitu ya. Kalau misalkan the keys to the door are, gitu ya. Jadi, verbnya harus sesuai dengan subject. And then, scale 21, make verbs agree after expressions of quantity. Buatlah verbnya itu sesuai setelah ungkapan kuantitas. Seperti all tadi, ya. All of the water is, gitu ya. Kalau yang all seperti itu, ungkapan kuantiti, lihat kata setelah all-nya, gitu ya. Kalau misalkan, all of the water, water itu uncountable, diikuti oleh singular verb. All of the water is contaminated, Seperti itu. And, scale 23, make verbs agree after certain words. Buatlah verb itu sesuai setelah kata-kata tertentu. Seperti tadi, everybody, anybody, somebody itu dianggap singular. Makanya, verbnya itu harus sesuai dengan everybody-nya itu. Berarti menggunakan verb yang singular. Okay, so that's all for today, guys. And I think this is the end of structure skill. Ya. And, it's a wrap. Thank you so much for your attention. Don't forget to subscribe, like, and comment this video. See you on the next video. And, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.